Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalatu wassalamu ala rasulillah Alhamdulillah segala puja dan puji Hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala Sahabat yang berbahagia Insyaallah pada kesempatan hari ini Kita akan melanjutkan pembahasan Masih dalam pasal Hududullah Yaitu sanksi-sanksi Allah Bagi para pelaku kejahatan Masuk ke bagian episode yang keempat Dalam pasal ini Kita melanjutkan Menyimak kemamparan dari Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala Pa istasna Pa ustasna Atta ibina Qabla qudrati alaihim Fakat Maka Dikecualikan Bagi mereka yang Taubat Sebelum mereka tertangkap saja Jadi Penjelasan dari Penjelasan dari episode kemarin Bahwa Orang-orang yang bertawabat Sebelum mereka tertangkap Ketahuilah Sesungguhnya Allah Maha pengampun Laki Maha penyayang Nah ini Dikecualikan Ayat ini mengecualikan Pa istasna Atta ibina Mereka mengecualikan Ayat tadi Mengecualikan Orang-orang yang tertawabat Bertaubat Benar-benar Sebelum mereka Tertangkap Atau terendus Dosa kejahatannya Fataibu Bada Kudratu Aleyhi Ada pun orang yang bertawabat Setelah Tertangkap Bahasa Setelah jelas Barang buktinya Bakin Fima Wajibu Aleyhi Lahad Maka mereka tetap Mendapatkan Sebuah Eksekusi Dari Kewajiban Had Terhadapnya Lilumumi Walmafhumi Wata'adili Berdasarkan Keumuman Keumuman Hujah-hujah Yang Telah dibahas Dan Pemahaman Tekstnya Dan Penjelasan Dari sebabnya Halda Ingkana Kudsabatabil Bayinati Hal ini Jikalau Sudah jelas Barang buktinya Pakam Mahidaka Nabi Krorin Tetapi Bagaimana Jikalau Kasusnya itu Pengakuan Otomatis Kan istilahnya Tidak ada Bukti Eksternal Yang mendukung Istilahnya itu Yang mendukung Kasus tersebut Tapi ini Fiur Pengakuan Wajah Mukirun Bidhan Bita'iban Telah datang Orang yang mengaku Berbuat dosa Yang bertawubat Fahadha Fihi Nizaun Nah jikalau Kasusnya itu Dia pengakuan Sendiri Tidak tertangkap Bahasa Oleh Oleh Selain Dirinya Maka Disini Ada sebuah Perbedaan Pendapat Madhkurun Figo Figo Rihadal Mauti Yang akan Dijelaskan Bukan Pada Bagian Ini Intinya Ada Perbedaan Pendapat Dan Secara Zahir Madhub Ahmad Mengatakan Anahu Latajibu Iqamatal Hadif Fi Mitri Hadith Surah Maka Untuk Kasus Ini Tidak Ditegakkan Latajibu Latajibu Iqamatal Hadif Maka Tidak Wajib Menegakkan Hadini Dalam Kasus Tersebut Dalam Kasus Pengakuan Bal Intolabai Qamatal Hadif Tetapi Jika Seseorang Tadi Menuntut Ingin Ditegakkan Had Atasnya Ukimah Maka Ditegakkan Maka Dilaksanakan Hadif Ketika Ditegakkan Dan Jikal Dia Pergi Berlalu Tanpa Menuntut Ingin Diberikan Sanksi Lam Yakum Alaih Ilhad Maka Had Itu Tidak Ditegakkan Tidak Dilaksanakan Maka Pendapat Ini Dipahami Dari Hadis Mahiz Ibni Malik Lama Kala Ketika Dalam Redaksinya Dia berkata Mengapa Engkau Tidak Membiarkannya Dan Itulah Hadis Yang dapat Dipahami Untuk Pendapat Tersebut Hadis Yang Ia Katakan Aku Sudah Mendapatkan Sangsihat Maka Laksanakan Bersama Dengan Asar-asar Yang Lain Wapis Sunani Abi Dawud Dan Nasai Dalam Sunan Abi Dawud Dan Nasai An Abdillah Ibn Amar An Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kala Ya Dalam Sunan Abi Dawud Dan Nasai Hadis 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 Diriwayakan Dari Abdillah Ibn Amr Mengatakan Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Bersabda Saling Saling Memakarlah Dalam Urusan Hudud Dalam Urusan Saksi Diantara Kalian Dan Apa-apa Yang Telah Sampai Kepada Aku Dari Hudud Tadi Dari Saksi Tersebut Maka Fakad Wajabah Maka Sungguh Wajib Untuk Diraksanakan Wafi Sunan Nasai Dan Dalam Sunan Nasai Wabni Maja Dan Ibn Maja An Abi Hurairah Radiyallahu Anu Dari Abi Hurairah Semoga Allah Meridu Nya An Nabi Sallallahu Sallam Dari Nabi Sallallahu Sesungguhnya Hukuman Had Hukuman Had Ketentuan Ketentuan Allah Untuk Tindakan Kriminal Jikalau Itu Dieksekusi Dilaksanakan Ditegakkan Had Tersebut Maka Di muka Bumi Maka Sungguh Itu Lebih Baik Bagi Para Penduduk Bumi Min Am Yunt Toru Ad Ba'ina Sobahan Daripada Mereka Diberikan Hujan Yang Terus Menerus Selama Arba In Sobahan Selama Empat Hari Empat Pagi Empat Puluh Empat Puluh Hari Empat Puluh Pagi Nah Jikalau Kan Istilahnya Kalau Hujan Membira Sebuah Kesuburan Untuk Tanah Menumbuhkan Tanaman Tanaman Sayur Sayuran Sebagainya Ternyata Itu Tidak Lebih Baik Daripada Had Yang Ditegakkan Jadi Hadi Yang Ditegakkan Ketentuan Sangsi Allah Yang Ditegakkan Itu Lebih Baik Dari Penduduk Bumi Kenapa Filosofisnya Ibn Taimiyah Mengukap Kenapa Bisa Keluar Istilahnya Itu Sabda Rasulullah Apa Memahami Secara Logisnya Ibn Taimiyah Memaparkan Wahada Nah Oleh Karena Itu Lianal Ma'asiyah Sabab Linaq Sirizki Ini Karena Sesungguhnya Ketika Had Tidak Ditegakkan Untuk Para Pelaku Dosa Maka Sungguh Kemaksiatan Dan Dosa Itu Akan Merajalela Lianal Ma'asiyah Sesungguhnya Perbuatan Maksiat Itu Adalah Sebab Untuk Apa Untuk Hilangnya Keberkahan Hilangnya Rizki Dan Hilangnya Rasa Takut Dari Musuh Islam Kenapa Karena Bergelimbangnya Dosa Sebagaimana Yang sudah Disyaratkan Oleh Al-Quran Dan Al-Sunnah Terhadap Hal tersebut Maka Jikalau Had Jikalau Hudud Sangsi Allah Ditegakkan Maka Akan Tegaklah Ketaatan Akan Aura Positif Itu Akan Memancar Kuat Kenapa Karena Sangsi Sangsi Allah Aturan Allah Itu Ditegakkan Maka Akan Memberi Sebuah Habit Sebuah Attitude Yang Yang Baik Untuk Masyarakat Kenapa Karena Keadilan Hukum Itu Ditegakkan Jikalau Tidak Ya Akan Amuradul Wana Kasut Maksiat Allah Maka Akan Berkulang Kemaksiatan Kemaksiatan Kepada Allah Fahas Sola Rizku Wannasur Maka Dengan Ditegakkan Yahan Masyarakat Pun Akan Hidup Dalam Kebenaran Dalam Ketaatan Dan Akan Berkurang Maksiat Akan Minim Maksiat Maka Hal Tersebut Akan Mendatakan Rizki Dan Pertorongan Bagaimana Janji Allah Kalau Penduduk Sebuah Bumi Beriman Dan Beritaqwa Maka Allah Akan Bukakan Pintu Keberkahan Dari Langit Dan Bumi Maka Tidak Boleh Diambil Harta Diambil Harta Dari Para Penzina Dari Para Pencuri Dari Dari Begal Dan Lain Lain Diambil Hartanya Diminta Suapnya Diminta Uangnya Untuk Menghilangkan Sanksi Kriminalnya Untuk Menghilangkan Hukum Hudud Baginya Lali Baytul Mal Tidak Untuk Diperuntukkan Untuk Baytul Mal Walah Guiri Dan Tidak Untuk Yang Lain Itu Wahadal Malum Mahudu Lita'atir Haddi Sohtun Habisun Maka Sungguh Harta Yang Diambil Dalam Rata Untuk Menggugurkan Sanksi Allah Itu Merupakan Sebuah Keharaman Dan Perbuatan Yang Keji Waidha Fa'ala Waliyul Amri Thalika Jikalau Para Pemimpin Para Hakim Melakukan Hal Tersebut Fakod Jama'a Fasad Daini Alim Maini Maka Sungguh Jikalau Pemimpin Pejabat Hakim Melakukan Hal Tersebut Maka Sungguh Dia Sudah Mengombain Mengumpulkan Luam Sadat Yang Besar Yang kedua Memakan Harta Haram Patarukal Wajibah Dia Meninggalkan Yang Wajib Dan Dia Melakukan Sesuatu Yang Diharankan InsyaAllah Kalau Allah Berpindaman Law Layan Hak Um Rabbanyuna Wal Bahru Angkau Limul Isma Wa Aklimu Suhta Lebih Sama Kanu Yasna'un Jikalau Tidak Orang Alim Para Rahim Melarang Mereka Dari Ucapan Ucapan Dosa Dan Memakan Harta Yang Haram Lebih Sama Kanu Ya Malun Maka Sungguh Jelek Apa Yang Telah Mereka Berbuat Bahkan Allah Berpindaman Berkaitan Dengan Orang Yahudi Mereka Mendengar Ucapan Dosa Dan Mereka Memakan Harta Yang Haram Sesungguhnya Mereka Mereka Memakan Harta Yang Haram Dari Suapan Dari Harta Suap Yang Dinamakan Birtio Dan Dinamakan Hadiyah Atau Gratifikasi Atau Yang Lain Intinya Suap Untuk Mengugurkan Sebuah Sanksi Dari Sebuah Aturan Aturan Yang Telah Allah Tetapkan Memuatkan Pembelaannya Terhadap Para Pendosa Tersebut Gairiha Dan Yang Lainnya Kenapa Karena Hatinya Sudah Disumpal Dengan Harta Dunia Sehingga Orientasinya Berbeda Yang Harusnya Hakim Menegakkan Keadilan Tetapi Ini Adalah Menghancurkan Keadilan Dan Menegakkan Kebatilan Wakan La'ana Rasulullah Sallallahu Wala'asal Dan Sungguh Telah Melanat Rasulullah Sallallahu Wala'asal Arrasiya Orang Arrasi Orang Yang Menyuap Wal Murtas Dan Orang Yang Menerima Suap Wal Ra'isa Dan Orang Yang Menjadi Pelantara Terjadinya Kasus Suap Nyuap Allati Yamsi Bainahuma Ini Dia Rawahu Ahlus Sunan Wafis Sahih Haini Dalam Sahih Hain Diceritakan Ana Rajul Lain Ikhtas Sallallahu Wala'asal Sesungguhnya Ada orang Laki-laki Dia berselisih Mengadu Kepada Rasulullah Fakala Maka Fakala Ahuduhuma Salah Seorang Di antara Keduanya Berkata Ya Rasulullah Akhdi Bainah Nabil Kitab Berilah Hukum Hukum Kami Tegakkanlah Hukum Dengan Kitab Allah Fakala Sahih Hibuhu Wakan Afkahu Minhu Maka Berkatalah Tegakkanlah Hukum Dengan Kitab Allah Wakan Berilah Izin Aku Untuk Berbicara Fakala Kul Katakan Rahim Fakala Inna Ibni Kana Asifan Fihahli Hada Sesungguhnya Anakku Dia menjadi Pegawai Fihahli Hada Di keluarga Dia Ajiran Sebagai Seorang Pegawai Fazan Nabi Imratihi Maka Berzina Dengan Istrinya Fa Iftadaytu Minhum Atash Maka Aku Menebus Kesalahan Anakku Itu Dengan 100 Untah Dan Pembahas Satu Orang Pembantu Dan Aku Bertanya Kepada Beberapa Orang Ahli Ilmu Mereka Mengabarkan Kepadaku Sesungguhnya Untuk Anakku Ini Adalah Jilid Atau Hukuman Sangsi Jilid 100 Kali Dan Diasingkan Selama Setah Watagribul Amin Wa Anna Ala Imratin Hadha Ar-rajma Dan Sesungguhnya Bagi Perempuan Tersebut Ala Imrati Hadha Ar-rajma Adalah Diraja Fakala Maka Rasulullah Bersabda Maka Yaitu Mengakui Maka 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 Rasulullah Merajam Maka Fafi Hadal Hadithi Di dalam Hadis Ini Dapat Kita Simpulkan Rasulullah 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 Memerintahkan Untuk Mengembalikan Harta Tersebut Kepada Pemiliknya Wa Amaru Bi Qamat Had Dan Rasulullah Memerintahkan Untuk Menegahkan Had Walam Yakud Al-Mala Lil Muslimin Minal Mujahidina Walafu Qarai Waghairihim Dan Walam Yakud Dan Rasulullah Tidak Mengambil Harta Untuk Kau Muslimin Dari Seorang Mujahid Dari Orang Yang Fakir Waghairihim Dan Yang Lainnya Wahada Ajma'al Muslimuna Ala Annal Ta'tilal Hadi Bimalin Yukhadu Dan Telah Sepakat Kau Muslimin Sesungguhnya Menggugurkan Dengan Menggugurkan Had Sanksi Dengan Harta Yukhadu Yang Diambil Augairihi Ataupun Yang Lainnya Dengan Yang Lainnya Untuk Degugurkan Sanksi Tersebut Tidak Boleh Wajma'u Dan Para Ulama Telah Sepakat Para Ulama Sudah Sepakat Bahwa Sesungguhnya Harta Yang Diambil Dari Para Penzina Dari Para Pencuri Dari Para Peminum Khamar Dari Para Muharribin Dari Para Orang Yang Membuat Kerusakan Dari Para Begal Dan Lain-lain Sebagainya Dari Perbuatan Perbuatan Yang Diharamkan Untuk Menggugurkan Sebuah Sanksi Hukuman Itu Merupakan Sebuah Harta Yang Haram Dan Harta Yang Keji Dan Banyak Kasus Kerusakan Yang Didapati Dalam Perkara Perkara Urusan Manusia Yaitu Kasus Dimana Penghilangan Hukuman Dengan Harta Atau Dengan Kedudukan Wahada Min Akabari Asbabi Dan Ini Merupakan Sebab Yang Paling Besar Alatih Fasarul Ahlil Bawadi Yang Merupakan Faktor Utama Faktor Yang Paling Besar Hancurnya Hancurnya Suatu Kampung Suatu Kota Turki Akhradi Dan Kurdi Dan Tatanan Sosial Dari Penduduk Para Petani Dan Hancurnya Ahlil Ahwa Pengikut Hawa Nafsu Dan Para Penduduk Di Kota Metropolitan Dari Para Tokoh Tokoh Manusia Dari Orang Orang Yang Kaya Orang Orang Yang Miskin Karena Ketika Hukum Sudah Tidak Ditegakkan Maka Kerusakannya Itu Akan Meluas Bukan Hanya Untuk Orang Kampung Saja Tetapi Semuanya Kenapa Karena Dimenset Mereka Sudah Tertanam Bahwa Hukuman Ini Ah Pandang Bulu Hukuman Ini Hanya Untuk Orang Orang Yang Kecil Dan Lain Sebagainya Maka Ketidak Adilan Tidak Adanya Penegakan Hukuman Yang Adil Di Suatu Tempat Maka Akan Menghasilkan Sebuah Efek Yang Negatif Untuk Semua Kalangan Wa Umar Nasi Para Pemimpin Manusia Wal Muqaddimihim Ya Para Tokoh Tokohnya Para Pasukan Tentaranya Wah Was Sabab Sukuti Hurmatul Mutawalli Dan Ini Yang Menjadi Sebab Hilangnya Kehormatan Hilangnya Kemuliaan Para Pejabat Di Mata Masyarakat Was Sukuti Khadrihi Minal Qulub Dan Hilangnya Apa Hilangnya Kemuliaan Dari hati Para Masyarakat Wa'in Hilali Amrihi Dan Menjadi Lemahlah Urusan Urusan Mereka Istilahnya Intruksi Intruksi Mereka Apa Menjadi Tidak Berlalu Begitu Saja Jadi Intruksi Intruksinya Pun Menjadi Fawarnya Begitu Lemah Kenapa Ya Bagaimana Mungkin Kekuatan Itu Akan Didapat Sementara Mereka Sendiri Istilahnya Tidak Melaksanakan Apa Yang Diterapkan Kepada Masyarakat Fa'idah Irtasha Wat Wata Baratola Dan Jikalau Mereka Menerima Suwaf Ala Ta'ti Ala Ta'ti Lilhad Untuk Menggugurkan Sangsi Hukuman Da'ufat Nafsuhu Maka Kan Lemah Jiwanya An Yuki Mahad Dan Akhir Untuk Menegahkan Hukuman Hukuman Yang Lain Maka Mereka Termasuk Akan Menjadi Golongan Golongan Orang Yahudi Yang Terlak Wah Wa'asul Birtil Dan Kata Dasar Dari Al Birtil Itu Adalah Hwa Hajarun Mustatilun Adalah Batu Yang Persegi Panjang Sumyat Bihir Rishwah Jadi Batu Yang Panjang Ini Dinamakan Rishwah Kenapa Sih Karena Sesungguhnya Rishwah Ini Akan Membungkam Orang Yang Menderima Suwaf Untuk Bicara Yang Benar Sebagaimana Membungkam Batu Yang Besar Ketika Dihantam Kepada Mereka Udah Gak Bisa Benda Sebagaimana Disebutkan Dalam Sebuah Hadis Kalau Masuk Suwaf Dari Suatu Pintu Maka Akan Keluarlah Keamanahan Itu Dari Lubang Lingding Ini Sebuah Metafor Saja Intinya Ketika Seseorang Sudah Mendapatkan Uang Mendapatkan Suwaf Maka Otomatis Keamanahan Kejujuran Dan lain Sebagainya Akan Hilang Dari Dirinya Demikian Juga Ketika Harta Tersebut Diambil Untuk Pemerintah Atas Kata Tersebut Misruh Hadis Suht Ladi Yusama Maka Harta Yang Haram Seperti Ini Dinamakan Atta D Atta D Batin Atta D Batin Atta D Atta D Atta D Atta D Ladi